hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teknisi semua dimanapun berada semoga tetap sehat selalu ya temen-temen ini ada Samsung denunnya Samsung tipe Hai nah saya fokuskan dulu dengan Samsung tipe C730 ya temen-temen C730 tipe handphone-nya C730 ini tipe C730 ya temen-temen Hai kasusnya frp-nya terlok akun Google ya tandanya terlok akun Google Hai tak kembali terus kita konekkan dulu ke Wifi dan ya Hai tak konekkan ke Wifi dulu temen-temen Hai saya kerjakan secara manual saja ini ya kalau sudah terkonek Wifi dan kita klik tombol home 3 kali supaya menu telepiknya hidup Hai hitungnya kalau sudah kita tinggal geser L seperti ini Hai L seperti ini kalau sudah keluar seperti ini Hai nah kalau udah keluar seperti ini tinggal kita pilih telan telepiknya ya kalau sudah masuk seperti ini cara mematikan Hai telepiknya Hai telepiknya kita tekan tiga kali lagi ya dan tombol home-nya ini Hai misalnya mati sebelumnya kita Scroll ke atas tentunya kalau ke atas kita pilih Hai bantuan dan ya tapi di bantuan disini Hai kalau sudah kita ketikkan disini ini ya temen temen-temen ya temen-temen kita ketikkan voice kalau sudah seperti ini kita masuk klik saja yang gambar YouTube seperti ini temen-temen ya klik saja seperti ini tinggal kita ada tanda titik tiga disini temen-temen ya temen-temen ya tinggal kita klik saja dan kita akan pilih bagikan Hai kalau sudah seperti ini kita klik bagian ini ya temen-temen ya temen-temen ya temen-temen ya titik tiga seperti ini Hai ya langsung masuk Hai itu tentunya sini langsung saja tak ke Google seperti ini dan ya Hai ini kita ketikkan disini ada di ROM di pas saja temen-temen ya mudah untuk Hai mendownloadnya paling atas sini kita klik Hai ini ya tampilannya seperti ini temen-temen ya kalau ingin lihat handphone-nya versi berapa dan pakai Android apa kita tinggal Hai ini saja ya kita butuh download Hai kali ini saya akan menggunakan APEC launcher temen-temen ya Hai ini ya APEC launcher kita download Hai tak download yang namanya APEC launcher Hai terus dulu ini supaya downloadnya perjalan Hai nah ini sudah berjalan tentunya Hai sekarang kita kembali dulu di sini Hai tak kembali dulu dan ya habis ini kita ketikkan hai 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 namanya Hai padanya namanya teknokernya 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 Hai ya tuh yang paling atas juga enggak apa-apa saya lihat dulu Hai nah hai 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 bukan coba kembali lagi Hai teknokernya ya download yang teknokernya seperti ini Hai saya download teknokernya Hai kalau sudah terdownload teknokernya kita download teknokernya dulu Hai wajib kita download dan dunia Hai atau kita download belakangan juga nggak apa-apa sih sebenarnya Hai ini sudah mendownload Hai ini sudah mendownload Hai dan kita akan ke Hai kembali lagi dulu kembali Hai di sini kita ketikan Hai di sini Hai tak cari yang hai 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 di dirum Hai di pas Hai di dirum di pas di ketikan lagi dan ya langsung kita masuk ke Hai Rukman ini dan ya atau dulu ini ya lalu kita ke pindah ke Hai story Hai riwayat unduan hai 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 aktifkan dulu sumber yang tidak diketahui pasang dengan ya Hai tak ke APEC launcher ya install APEC launcher dulu Hai kalau sudah terinstal kita buka hai 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 ia Hai Israel chat Hai Sudah bisa masuk menu Kita harus Pilih ke pengaturan Pengaturan Kita pilih keamanan Ini ya Kita pilih layar kunci dan keamanan Kita pilih layar kunci dan keamanan Pilih pengaturan keamanan lainnya Kalau sudah Pengaturan keamanan lainnya Adminator perangkat Kita klik Seperti ini Kita matikan Non aktif Kita non aktifkan Kalau sudah kita kembali Kita ke aplikasi Aplikasi Kalau sudah kita aplikasi Kita cari yang namanya Google Play Service Google Play Service Sebentar Google Play Layanan Google Play Kita pilih ke layanan Google Play Kita non aktifkan Kalau sudah kita non aktifkan Kita kembali Sudah terinstall Apex Launcher Kita tinggal Ke file Kita install Yang namanya TechnoCare Kita install Yang namanya TechnoCare Kita install dulu Di sini Berikut kita pasang TechnoCare Kita pasang Nunggu proses Pemasangan APK TechnoCare Kita pasang Tinggal kita klik Selesai saja Ya teman-teman Atau Kita pasang lagi Karena kayaknya gagal Kita pasang TechnoCare Kita pasang Sampai benar-benar berhasil Ya teman-teman Sampai benar-benar berhasil TechnoCare Ini ada keterangan Kita tetap Sudah terinstall Kita tinggal klik Selesai saja TechnoCare Kita kembali Kita kembali Ke sini Dan kita masuk Pengaturan Kalau sudah Kepengaturan Kita ke Cloud dan akun Kita akun Teman-teman Kita tambahkan Akun Di sini Ini ada yang Kita pilih Bagian Google Google Di sini kita pilih Dia akan Masuk Ke Google Teman-teman Tinggal Masukkan Akunnya Teman-teman Teman-teman Ini akunnya Tinggal kita masukkan akunnya Teman-teman ya Kita klik berikut Ketika minta Password Masukkan Passwordnya Sudah saya Masukkan Passwordnya Tinggal kita klik Berikut Teman-teman Ini sudah Setuju Teman-teman Sudah masuk Setuju Seperti ini Tinggal kita Kembali Kembali ke sini Teman-teman ya Kita ke Layar Kunci Kunci Dan Keamanan Terus Bagian Bawah Pengaturan Keamanan Lainnya Dan Adminator Perangkat Kita Hidupkan Kita aktifkan Seperti ini Kita aktifkan Kalau sudah Kita kembali Terus Ke Aplikasi Kita pilih Di sini Yang kita Non-aktifkan Tadi Tinggal kita Aktifkan Seperti ini Kita aktifkan Aplikasi Yang kita Non-aktifkan Kita aktifkan Seperti ini Dan kita Akan kembali Kita restart Handphone-nya Kita matikan Ulang Seperti ini Kita restart Sudah ya Tinggal kita Setting Seperti ini Lagi Kita konekkan Wifi Lagi Supaya Konek Konekkan Wifi Kita tunggu Kita berikutnya Kita tunggu Saja Sampai Benar-benar Selesai Kita tunggu Saja Ini Prosesnya Simpel Simpel Dan mudah Kalau kita Paham Teman-teman Jangan kita Pulihkan Akun Yang kita Masukkan Tadi Jangan kita Pulihkan Supaya Lebih cepat Teman-teman Kita lewati Seperti ini Sudah Seperti ini Tinggal kita Lewati 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 Selesai Sampai Benar-benar Masuk Menu Teman-teman Tunggu Prosesnya Ini Sampai Benar-benar Masuk Menu Teman-teman Kalau sudah Tinggal kita Nanti Saja Supaya Lebih cepat Seperti ini Ini kan ada Tanda Seperti ini Kedap-kedip Kedap-kedip Seperti ini Teman-teman Bentar Fokuskan Dulu Ini Tanda Kedap-kedip Seperti ini Teman-teman Seperti ini Kita tinggal Pengaturan awal Lagi Teman-teman Kita keluarkan Akunnya Dan Kita Tinggal kita Keluarkan Akunnya Teman-teman Habis akun Tinggal kita Reset Sudah hilang Itu tadi Teman-teman Sudah bisa Masuk Teman-teman Tinggal kita Pengaturan Pelang Dari Handphone Sini Sudah Tidak Akan Keluar Seperti ini Lagi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Semoga Tutorial Ini Bisa Membantu Teman-teman Semua Dan Bisa Bermanfaat Bagi Yang Belum Tahu Jangan Lupa Like Comment Share Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Update Dari Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh